Sten pelatih Persib Bandung Manuel Cascarana mengucapkan, terima kasih, kepada para Boboto di tengah ketidakpastian kelanjutan Liga 1. Sejauh yang kami tahu, masih belum jelas kapan pertandingan Liga 1 2022 per 2023 akan dilanjutkan penghentian, sementara Liga 1 adalah akibat dari tragedi kanjurhan dan masalah ini masih dalam penyelidikan. Semua klub Liga 1 terkena dampaknya, termasuk Persib Bandung. Di tengah ketidakpastian ini, Manuel Cascarana tiba-tiba mengucapkan, terima kasih, kepada para Boboto. Hal ini diketahui melalui unggahan Instagram pribadinya pada minggu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Asisten pelatih asal Spanyol itu mengunggah foto dirinya dengan tangan terangkat ke atas. Ucapan, terima kasih, Manuel Cascarana bukanlah tanda kepergiannya. Sebagai gantinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para Boboto yang selalu ada untuk Persib Bandung bahkan dalam situasi sulit ini. Boboto, terima kasih untuk semuanya. Mari kita nikmati sepak bola bersama segera. Terima kasih karena selalu ada, Boboto. Kita akan segera menikmati sepak bola bersama. Manuel Cascarana juga dengan jelas menulis, terima kasih, di story Instagramnya, secara gamblang dengan kata-katanya. Membuat panik para Boboto. Karena kata, Hatur Nuhun, di Persib Bandung sangat sakral. Ungkapan ini hanya diucapkan kepada pemain atau staff lain yang meninggalkan Persib Bandung. Karena itu, para Boboto itu mengira Manuel Cascarana akan hengkang dari Persib Bandung. Unggahan Manuel Cascarana pun langsung dibanjiri komentar Boboto. Kirain mau out-coach, kaget aing, ucap salah seorang Boboto. In Persib, Hatur Nuhun means, goodbye, not thank you, kata Boboto lainnya. Ku kaget lihat story, si coach nga Hatur Nuhun. Dikirama pamit, timpal Boboto lainnya. Hatur Nuhun di Persib teh sakral coach. Ungkapan buat pemain or-coach yang meninggalkan Persib, jelas Boboto lainnya. Debut Manuel Cascarana membawa kenangan indah dalam kemenangan 2-1 Persib Bandung atas Arema FC. Manu, sebagaimana halnya Luis Mila, akan menghadapi derby pertama melawan Persia Jakarta di pekan kesebelas pertandingan Liga 1. Namun, pertandingan masih ditunda dan tidak diketahui kapan akan berlangsung. Karakter Manuel Cascarana Manuel Perez Cascarana de Ramon lahir di Madrid pada tanggal 5 April tahun 1989, melansir dari situs pribadinya keskelenakot.com. Selama karir sepak bolanya, Manuel Cascarana telah menghabiskan lebih banyak waktu sebagai pelatih daripada sebagai pemain. Manuel adalah bagian dari Las Rosas CF pada tahun 2007. Manuel Cascarana memulai karir kepelatihannya dengan menangani kategori junior untuk klub yang sama. Pada tahun 2010, Manuel Cascarana pindah ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Di Inggris, Manuel Cascarana juga bergabung dengan skuad U16 West Ham United. Manuel Cascarana kembali dari Inggris ke kampung halamannya di Madrid. Sekembalinya, Manuel Cascarana bergabung dengan Atletico de Madrid, salah satu klub besar Madrid. Manuel menjadi kepala persiapan pelatih fisik untuk Akademi Atletico Madrid atau setara dengan pelatih fisik. Pada saat yang sama, Manuel Cascarana juga menjadi pelatih tim anak-anak Rayo Majada Honda CF. Manuel Cascarana telah menghabiskan dua musim sebagai pelatih Mahada Honda. Pada tahun 2018, Manuel Cascarana bergabung dengan CDEFP Alas Rozas sebagai Sporting Direktor sekaligus melatih skuad Alvence. Rozas sebagai Sporting Direktor sekaligus melatih skuad Alvence. Pada 2019, Manuel Cascarana menjadi asisten pelatih Antionio Lopez di Klub Liga India, ATK. Kini Manuel Cascarana bergabung dengan Persib Bandung dan membantu Luz Mila sebagai asisten pelatih.